Nah kalau secara profesionalnya itu dalam kita menentukan posisi saddle yang benar ya Itu kita berdiri disini kemudian kita menggunakan yang namanya goniometer Nah jadi kalau dengan cara ini saddle saya kurang tinggi karena ini kan lebih nih ya Masih lebih nih masih lebih segini Jadi dianggap kurang tinggi untuk saddle-nya Cara yang untuk lebih tepatnya secara profesional itu dengan menggunakan yang namanya goniometer ya Antara sudut ini itu yang benar adalah 25 sampai dengan 30 derajat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Pak Mono Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips cara mengatur posisi saddle yang benar ya Jadi posisi saddle itu sangat penting ya Apabila saddle itu terlalu pendek maka kayuhan kita itu akan terasa lebih berat Nah jadi posisi kaki kita ya itu akan terasa siku itu apabila terlalu pendek Kemudian apabila terlalu tinggi juga posisi kaki kita ini ya Posisi yang ini bagian belakang itu akan senderung goyang dan badan juga nanti akan goyang Nah itu juga tidak efisien Kalau terlalu tinggi maka bagian ini tuh akan terasa lebih sakit Cara menentukan posisi saddle yang benar itu tidak dengan ini ya Jadi kalau di youtube kan ada berkesliwilan ya Cara menentukan posisi saddle yang benar dengan menggunakan misalnya ini saddle kemudian menentukannya pada bagian crank ya Pada posisi tengah crank ini Nah itu cara yang menurut saya itu kurang benar ya Nah kalau secara profesionalnya itu dalam kita menentukan posisi saddle yang benar ya Itu kita berdiri disini kemudian kita menggunakan yang namanya goniometer Nah kalau goniometer itu bentuknya seperti penggaris busur ya Kalau atau busur derajat yang bisa ditekuk-tekuk gitu Nah teman-teman mungkin bisa menggunakan busur derajat yang ada di sekolah tapi yang dia fleksibel Nah nanti teman-teman berdiri disini kemudian goniometernya ditaruh disini ya Nah dikasih tanda kemudian diukur Untuk menentukan besar derajatnya posisi yang ideal tubuh kita berada di saddle kaki kita ini Itu antara 25 sampai dengan 30 derajat Nah jadi caranya seperti itu Akan saya praktekan ya Nah biasanya teman-teman youtuber itu untuk menentukan posisi saddle sepeda itu Dengan meletakkan ini ya saddle pada ketia kita kemudian sampai pada ujung ini jari kita berada di tengah-tengah kreng ya Berada di tengah-tengah kreng kayak gini Nah contohnya kalau saya menentukan sepeda disini kan Wah ini kan menurut ini kan masih kurang ya Tingginya masih kurang kalau dengan cara seperti ini ya Jadi kalau dengan cara ini Saddle saya kurang tinggi karena ini kan lebih ini ya Masih lebih ini Masih lebih segini Jadi dianggap kurang tinggi untuk saddle-nya Untuk sebenarnya posisi saddle saya itu sudah saya setting seperti ini Saya sudah kasih tanda pada ini ya bagian ini Sudah-sudah kasih tanda dan Ya seperti ini posisi saddle saya Karena masing-masing orang itu memiliki yang namanya geometri yang berbeda ya Antara panjang kaki kemudian di panjang badan orang itu berbeda-beda Jadi untuk menentukan posisi saddle yang tepat itu Ya menurut saya kurang pas gitu Kurang pas dengan cara seperti ini Nah cara yang untuk lebih tepatnya secara profesional itu dengan menggunakan yang namanya goniometer ya Yuk langsung aja ya Kali ini saya tidak menggunakan sepatu ya Nah ini kan kalau saya berdiri disini jincit ya Jincit pas ini menyentuh lantai Menyentuh lantai Kemudian untuk menentukan posisi saddle yang benar Itu gini Pada saat kaki kita ini Tepat berada disini ya Ini Antara sudut ini Itu yang benar adalah 25 sampai dengan 30 derajat Jadi teman-teman dalam menentukan posisi saddle bisa dibantu dengan temannya Ataupun dengan cara saya seperti ini Berada di Dinding ya Jadi Tangan yang satu Memegang dinding ya Dan yang satunya lagi memegang ini Apa namanya Stang Posisi seperti ini Dan teman-teman Kaki yang salah satu berada di bawah ya Lurus ini ya Ini lurus Lurus Cranknya lurus Kemudian Sudut yang ini Teman-teman Coba kira-kira 25 sampai 30 derajat Nah kalau sudah seperti itu Akan lebih ideal Jadi posisinya itu sudah benar Nah Jadi kan Misalnya kalau saya memakai cara yang Biasa bertempatan di youtube Kalau menggunakan tangan ya Itu kan posisinya kurang pas Dan saddlenya harus Lebih tinggi lagi Maka kaki saya ini akan lurus Gitu Jadi Itu Ketinggian Nah jadi yang benar itu Seperti ini ya Teman-teman kalau misalnya Nggak ada goniometer Seperti saya kan nggak punya Jadi dikira-kira Kalau 30 derajat itu Seperti ini ya Jadi Tidak lurus Ya Tidak lurus banget ya 25 Antara 25 Sampai dengan 30 derajat itu Seperti ini ya Posisi kakinya Lurus Seperti ini Oke demikian Cara menentukan posisi Sadal yang benar Teman-teman nanti bisa Praktekan ya Bisa dibantu dengan temannya Atau Seperti saya tadi Dengan bersandar pada dinding ya Nah kemudian Posisi kaki ini Membentuk sudut Antara 25 Sampai dengan 30 derajat ya Jadi kita Kira-kira aja ya Teman-teman misalnya Kalau ada Busur derajat Mungkin punya anaknya Ataupun adiknya Teman-teman bisa garis dulu ya Bisa garis dulu pada kertas Kemudian Bisa diperpanjang Gitu Bisa diperpanjang Ataupun digara-gara Taruh disini ya Supaya lebih pasnya Seperti itu Apabila ada pertanyaan Teman-teman bisa Sampaikan pada kolom komentar ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!